Udah mulai ada bunga-bunganya nih guys, cara merawatnya Kalau untuk perawatan sih, hukum yang sama ya sebenarnya Cuma kita lihat karakter ikan saja Tuh, gue ngeril lompat deh dia Ganes banget Halo guys, kembali lagi saya Aldir Aldirian Jadi kesempatan kali ini, episode kali ini Banyak dari kalian yang komentar di Youtube gue Untuk bang Update, eh update gitu Bikin video progresan maru bang Bikin video progresan maru Banyak banget ada sekitar 5 orang kali ya 5 orang lebih itu yang Minta gue untuk video progresan maru Nah, sedang Gue kan gak punya maru ya guys Jadi, gimana kalau hari ini kita hunting cana maru guys Tapi, dimana? Di Facebook Jadi, tadi pagi itu gue bikin thread gitu di Facebook Gue bilang Nyari cana maru Red maru Saiz kecil Kalau ada Bisa Bisa PM gitu Apa? Bisa komentar gitu Akhirnya banyak tuh Yang komentar-komentar di bawah Banyak yang cakep-cakep banyak Setelah itu tiba-tiba ada yang nge-PM gue Nge-PM gue Terus, ngasih Video Maru Itu ada Yang varian red Itu ada 2 ekor Dan ada yang YS 1 ekor Dan akhirnya Kita Ngobrol-ngobrol Setelah itu gue minta nomor telepon Dan akhirnya Udah di Sherlock nih Jadi Gimana kalau kita langsung Lihat langsung aja Cana red barito ya gimana Kita langsung ke sana Kalau cocok Nanti kita langsung bungkus gitu gimana Oke Kita langsung otw ke sana aja Beneran gak nih? Beneran ada yang jualan gak nih? Takutnya kan Orang Boong-boongan gitu Enggak lah Jadi kita pastiin aja langsung Yuk kita langsung ke sana Yuk kita otw Guys-guys Belum video dimulai Ayo klik dulu dong tombol subscribe Karena Satu subscriber saja Udah membuat gue Makin Semangat untuk membuat konten Ayo Dukung terus channel ini Dengan cara Men-subscribe Dan jangan lupa Klik tombol loncengnya Channel dari Alderian Buka untuk sponsorship Jadi bagi kalian Yang memiliki produk-produk Yang ingin Dijangkau oleh Lebih banyak orang-orang Bisa langsung ke Email di bawah ini Atau Bisa juga ke DM Instagram At Daryl Alderian Jadi untuk Informasi lebih lanjut Bisa langsung cek Di deskripsi Di bawah Oke Selamat menonton Lato-lato guys Banyak suara Lato-lato Eh Kita udah nyampe nih Dimana nih Kita ya Nyasar nih Jadi sekarang Kayaknya di daerah Defox Ini ada Penghobi Dan juga Penjual cana Tadi kita udah Wea-weaan Kita kenal dari Facebook Kita langsung masuk aja Kita mau lihat Koleksinya Dan kayaknya mau Bungkus kita guys Oke Terima kasih yang ini apa nih kalau kita? itu adalah Centarum JS, size nya sudah 16 cm itu udah mulai ini ya, bunga ya itu memang baru keluar dari progress ini untuk main ya, udah coba-coba main ya nah kalau ini, ini apa nih? nah itu Red Barito, size yang 14 cm nah biasanya kalau kayak gini dijual berapa kalau di tempat ini? kisaran harga kisarannya itu di atas A5 A5 ya, bagi kalian yang gak tau A5 itu berarti 500 ribu jadi A itu 100 ribu, B itu 50 ribu nah kita ke bawah sini yuk, ini di bawah sini ada YS ini yuk men iya, untuk size 24-25 ya 24-25 ya, dan di sini Om Adi ini apa namanya, ikan-ikan itu simet-simet semua guys semuanya ya simet ya? iya, semuanya karena Om Adi nyortirnya nyortirnya lama gitu kan supaya dapet yang ini supaya dapet yang paling bagus gitu guys ini cakep nih YS ya tapi ini udah agak lumayan besar ya? iya, size berapa ini? size 24 24 ya, ketimbang yang lain ini kayaknya paling besar ya? iya, ini 24 juga progressan juga, nah di botol-botol gini nih ini ada ikannya juga guys fungsinya apa sih Om, kalau di botol? iya, ini cuma buat progress aja Om biarlah bisa kita bawa-bawa keluar di dalam untuk dijemur atau di apa gitu biar ini ya, kalau dijemur juga dia kena semua ya sinar matahari ya? iya bener sih, jadi gampang kalau aquar ini kan susah berat risiko pecah juga, kalau ini enak sih kalau size di bawah 15 pasti saya taruh-taruh ke kalian itu ngaruh ke mana sih? ke cabungnya? untuk cabung, untuk warnanya juga akan lebih nyala gitu ya? lebih nyaman tapi tetap pakai ini ya? ketapang ya? tetap pasti ya? kalau maru itu pokoknya wajib gitu ya? wajib ketapang gitu ya? itu ningkatin warna ya? iya warna sama istirahatnya kekembalan tubuhnya juga oh iya biar mau ini lah ya gak nguncup ya gak nguncup gitu ya guys nah kita kesini nih, disebelah sini ini sebenernya salah satu yang paling ini nih wistimu banget tuh guys wuh tuh liat dong bar nya juga udah mulai ada bunga-bunganya tuh guys mantep ini cabung nah kali ini biasanya bener-bener bisikin gue dong kisaran aja kurang lebih ya atau jape aja ya nah sebelah situ tank yang agak kecilan ini apa nih om? itu juga sama ini IS juga ya? oh ini bagus nih guys potensi lah ya iya kalau yang kayak gini berapa ini? itu sekitar 300 300 300 ane ini bagus nih guys dari sini dari sini bar nya bagus tuh liat ini apa nih? red bar itu juga tapi size nya udah udah oke lah ya udah size oke nah kita ke bawahnya ini ada apa nih? red bar itu juga tapi om tuh emang pecinta maru ya? gak mau nyoba yang lain pernah dulu saya merasakan enak di maru lebih mudah iya sih lebih simple karena asli Indonesia juga ya jadi airnya gak perlu aneh-aneh lah ya jadi lebih mudah ya gak gampang stress juga jadi pengalaman yang begitu enak di marunya om di marunya ya gak enak di marunya ya dan memang keepers itu kan beda-beda ya om ya saya sudah ini paling ini di maru lebih seretnya satu itu lokality kita dari Indonesia asli kan Indonesia asli ya mudah-mudahan kan bisa naik kan nah itu itu apa tuh om? itu IS juga itu size nya masih 21 21 ya 21 itu udah obvious gitu nah ini kita kesini sebelah sini nih yang bocil-bocil ini cana-cana bocil ini guys ini ada sebelah sini nih apa? IS ya? size berapa itu? 10 cm ya 10 cm itu guys nah ini di dua ini itu ada red barito red barito ya? sama size nya lebih kecil oh lebih kecil itu bro? 9-10 ya? oh 9-10 ya? ini guys ini udah keluar nih yang sebelah sini tuh nah yang antara dua ini nih yang kita incer nih guys apa? emang rencana kita mau hunting red barito gitu ya boleh dua-duanya waduh waduh kebetulan saya itu pribadi ini guys belum terlalu paham lah masalah kayak maru-maru gini cara merawatnya gimana supaya mentalnya jadi itu gimana warnanya gimana dari om sendiri ada tips-santiknya gak sih? kalau untuk cara merawatnya kalau untuk perawatan sih tapi kemungkinan sama ya semuanya cuma kita ngeliat karakter ikan saja utama dari gen juga kita harus bisa tahu istilahnya ada bakatnya apa tidak sebenernya dari gennya ya? apa gimana warnanya gitu ya? dari gennya dalam artian itu bar nya cabungnya atau bunganya tapi kalau misalkan gak bercabung nih om bisa gak sih? jadi di progres supaya bercabung itu bisa? nah itu tergantung dari gennya juga om jadi gak bisa dipaksain gak bisa dipaksain tapi kalau memang dia ada gennya itu kemungkinannya bagus nanti ketang oke berarti semua itu kembali ke ini ke gennya ya kalau untuk cara perawatan kayak misalkan airnya itu biasanya kalau disini ganti berapa? kurasnya itu berapa kali? kalau saya pribadi ya dalam menurut pengalaman raya itu kalau untuk menguras air itu kalau melihat kondisi ikan sudah mulai-mulai nyaman gitu itu bisa antara seminggu atau dua minggu ke depan oh itu baru ganti tergantung ikannya kalau udah nguncup gak mau flaring gitu itu ya di kurasnya kalau ini normal-normal aja gak masalah bagi maru itu ya memang nyaman kalau kuras itu biasanya setengah atau sampai habis? sampai habis ya berarti yang di total ya? yang di total airnya kalau untuk makanan ya? kalau untuk hariannya udang udang hidup sama buat ini paling maggot maggot ya? maggotnya maggot hidup apa? maggot pellet? maggot kering gitu? maggot yang sudah kering oh yang sudah kering ya? sudah kemasan ya? untuk ini tambahannya buat cendilahnya paling pellet pellet warna ya? pellet warna ya? berarti mirip-mirip sebenarnya sama kecana-cana lain ya? iya untuk perawatannya paling ya dari segi mau ningkatin apa gitu ya mau keluarin cabung gitu-gitu beda-beda lagi ya? berarti sebenarnya kalau kayak galon-galon gitu sebenarnya fungsinya supaya lebih mudah aja dibawa-bawa kemana-mana ya? betul lebih mudah satu dan lagi juga keduanya gak makan tempat bener itu bener juga sih kecil salah ya? bener-bener ketimbang ini kan lumayan ya harganya juga lumayan kan ini kalau misalnya bikin-bikin aku harganya iya sebenarnya juga baru pada keluar semuanya ini dari ini ya cuman ada tank kosong udah iya hahaha ada juga kan yang kayak di ember apalah gitu-gitu beda-beda ya setiap orang beda-beda beda-beda ya mungkin banyak yang pengen nyoba gimana nah ini om kalau untuk treatment black water itu biasanya kalau berlaku di IS atau red kayak kan ada yang treatment black water tuh yang full ketapang sampe gelap banget itu buat red bagus red bagus IS juga bagus juga sih itu sebenernya buat apa? ngeluarin bunga? sebenernya untuk mempertebel ini ya bar oh mempertebel bar sama istilahnya warnanya biar lebih lebih naik lagi gitu oh gitu ada tuh kan yang pernah saya lihat di youtube tuh ada yang black water lah memang macam-macam deh karena memang kita kan tahu lokal itu dari Maru ini kan bayabarito sentarung ini kan memang di perairan rawa ya yang yang keruh ya keruh gitu kan itu lah kita cuman istilahnya biar adaptasinya cepet aja sih biar nyaman ya om ya karena otomatis nih kalau ikan nyaman cabung atau warna itu akan sendirinya pasti keluar ya keluar sendirinya beda kalau ikan yang istilahnya stress atau apa gak nyaman itu udah susah om mucet pasti warnanya ya susah untuk naiknya untuk naiknya juga kagetan juga biasanya itu kalau ikan-ikan stress gitu-gitu guys oke kita mungkin mau nyoba nih guys kita mau nyoba progress Maru gitu guys karena di rumah belum ada koleksi Maru nih guys jadi kita pengen ambil salah satu Maru disini yaitu yang ini nih kayaknya ya dari tadi kita udah melihat-lihat kayaknya yang cocok di tengah ini guys ya aduh ini aja dulu ini aja dulu ntar kita coba dulu sampai kalau tiba-tiba berhasil kan apa wah bercabung berbunga nah baru mungkin kita coba lagi yang YS atau apa gitu guys oke kita om kita bungkus om siap siap yuk Tidak halo lato lato apa kita review lato 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 eee heee hehehe Barito itu background hitam pasir merah nggak apa-apa ya? Itu tergantung selera. Selera ya, tergantung selera ya. Tapi kalau warnanya mau lebih cerah itu biasanya background putih gitu ya. Kita coba-coba guys, di rumah. Oke ini kita bayar dulu, nanti habis itu kita mau pulang, kita unboxing di rumah ya guys. Oh iya, lupa kalau ada yang mau kontak om bisa dimana om? 0812 8182 3144. Tuh guys kalau kalian mau minat sama cara-cara di sini, maru-marunya bisa langsung ke WA. Atau kayak Facebooknya ya, Facebooknya apa? Adi The Java. Adi The? The Java. The Java tuh guys. Oke kita, ke rumah. Oke guys, kita udah di rumah. Nih dia, si Maru Red Barito nya. Wih, kelihatan nggak sih? Coba dari bawah banget nih. Mantep nggak? Iya pindah dia. Nih. Wih. 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 Ini sempat kemarin udah gue lepas di, dari plastik gue pindahin ke kontainer dulu ini sementara. Karena, yang akualnya belum siap dan masih kotor. Jadi, ini gue masukin kontainer seharian nih. Lihat. Mumpung masih di sini. Ini warnanya. Tuh. Gila gitu. Bagus ya. Merahnya, merah gitu. Merahnya merah. Namanya juga Red, harusnya merah ya. Coba sekarang kita langsung aja, kita pindahin si Red Barito ini ke akualium kita yang di atas. Kita yuk masukin. Cakep. Cakep ya. Iya, mudah-mudahan ini jadi calon. Eh. Teh. Wee. 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 Mudah-mudahan jadi calon apa namanya? Calon. Calon-calon kontes. Spek-spek kontes. Kita pindahin dulu. Kita naik. Bahaya banget naik di kursi. Wuh. 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 Gue ngeri lompat deh dia. Ganas banget lompatnya. Ntar ya guys. Sorry nih guys. Nah, dapet. Tutup dulu ya. Takut lompat karena dia lompat-lompat mulu. Caceng gak? Itu dia. Ini udah gue kasih cita pang ya. Jadi kayak rada coklat warnanya. Sorry banget. Itu dia si Maru yang baru. Tunggu. Gue mau turun dulu. Mau jatuh. Itu dia guys. Maru Red Barito. Barito. Kita. Yang baru. Kita coba tambahin lampu. Supaya lebih jelas. Sama aja ya. Mantul. Mantul ya malah ya. Oke. Itu dia. Jadi setupnya seperti ini. Ini gue kasih daun ke tapang. Terus abis itu bawahnya merah. Pasirnya. Dan background hitam. Ini untuk katanya meningkatkan warna. Merahnya juga gitu guys. Dan meningkatkan cabungnya. Biar bercabung. Karena dia belum. Cabungnya juga belum keluar. Tapi dari segi warna. Dan segi barnya. Dia bagus sih. Ya. Mudah-mudahan ini. Bakalan cepet nih. Progresnya. Nanti kita bakalan update terus nih. Si Cana. Maru Red. Ya. Tuh dia. Dorsal atasnya udah mulai. Warna batiknya itu udah mulai keluar ya. Ini mungkin beberapa hari lagi. Bakalan settle. Dan warnanya bakalan stabil nih guys. Karena ini kan baru nyemplung ya. Lingkungan baru. Jadi dia masih kaget gitu guys. Kayak. Wah tempat apa ini. Dan akhirnya. Ke belakang. Coba sini. Kedepan. Mar. 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 Maru. 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 Oke. Agar itu si maru favorites nih. Ada ni. Si Maru ini. Dia mau ngumpet terus nih masih. nanti besok-besok kita update lagi. Kita videoin lagi. Perkembangan lagi. Perkembangannya gimana. Kalau kalian ada rekomendasi pasir dan landowner. Kalian merekomendasikan aja. Komen tarib bawah. Karna. Jujur gua baru. Pertama kali. melihara si Red Barito ini, jadi gue masih belajar lah cara progresnya cara backgroundnya apa yang recommended jadi udah keluar jadi kalian bantulah, dibantu sama kalian supaya gue semangat dan support, tersurpot oleh kalian oke mau ngisir itu aja kalian kali ini jangan lupa like, komen, subscribe, ini dia kita udah punya Red Barito tinggal kita progres, progres, progres progres, progres, sehingga dia dewasa sampai bengunga, sampai ada yang nawar maha yaudah, mungkin segitu aja kalau nilain ini jangan lupa like, komen, subscribe dan juga nonton video ke tempat lain, masih banyak mengenai cana-cana dan pasar-pasar ikan dan penghoboy-hoboy dan toko-toko juga, oke ya, siap, oke, gue ngilang dulu ha iya 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 Terima kasih telah menonton!